Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat I think resource dimanapun kalian berada jumpa kembali bersama hiliat TV channel YouTube ya kan memberikan informasi terbaru ter-up-to-date tentunya mengenai Ayu Ting Ting bagi semua-semua yang baru menemukan channel ini jangan lupa like comment serta subscribe-nya tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru ter-up-to-date tentunya mengenai Ayu Ting Ting dan informasi yang pertama yang kami sajikan untuk sahabat semua di rumah ada status terbaru dari akun Instagram Ayu Ting Ting disini Ayu menuliskan kalau ada kejadian jangan hanya maki peristiwanya saja tapi bacalah akar masalahnya jadi kalian tahu mana yang benar dan mana yang salah oke tulis saya Ting Ting di akun Instagram pribadinya dan dari Ayu Ting Ting 92 caption atasnya keren caption bawahnya hmm sudah aku duga hahaha dari CTR suka captionnya hahaha walaupun strategi marketing best dari CTR dan juga dari Lesti ya sebetul nggak akan ada reaksi kalau nggak diawali dengan aksi oleh juga dari Lia setuju banget Kak kalau tahu akar masalahnya kenapa kita buat begitu pasti semua akan diam karena sudah memaki tapi bukan minta maaf menjadikan dia mungkin tapi tidak untuk menyesali dan minta maaf karena memaki tanpa tahu akar masalahnya turis lia 2732 di akun Instagram pribadinya dan disini juga ada info terbaru nih dari mutiara cahian 01 ada yang habis nonton drakor nih air tintik matanya benggul tetap cantik tapi ya dan disini terlihat juga nih air mata Ayu yang menetes nih gara-gara terlalu mendramatisir dan terlalu meresapi ini apa yang dia tonton saking ngefend dan juga saking bagus ya aktingnya jadi buat Ayu nangis deh wah 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 kemudian juga dari Sutrawati Bagul juga tetap cantik Ayu Ting Ting selamat malam Kisyo TV dan inilah beberapa kegiatan Ayu Ting Ting malam hari ini yang mimin sajikan langsung dari instastory Ayu malam hari ini dan disini juga ada berita terbaru nih masalah dugaan penghinaan kepada Bilkis tidak disinggung padahal inilah alasan orang tua Ayu Ting Ting nekat ke Bojonegoro masalahan Ayu Ting Ting dan juga Kartika Damai Yanti masih melebar karena makin banyaknya orang-orang yang masuk dan mencampuri urusan dari Kartika Damai Yanti biar awal Ayu dan juga keluarga mendatangi rumah kediaman Kartika Damai Yanti ingin membuat jeram malah sekarang sebaliknya keluarga Ayu Ting Ting dilaporkan oleh pihak KD dan juga diberikan sanksi berupa laporan balik keluarga KD terhadap keluarga Ayu Ting Ting seolah dunia semakin terbalik karena yang salah semakin maju mimin hanya bisa berdoa semoga kasus yang terjadi antara Ayu Ting Ting dan juga Kartika Damai Yanti segera terselesaikan dan semuanya bisa berjalan dengan sesuai dengan peraturan yang ada di kepolisian dan juga kejaksaan semoga keadilan akan hadir dan datang kepada keluarga Ayu Ting Ting yang sudah dibully, dicaci, dan dimaki selama bertahun-tahun kasus ini memang semakin memblunder karena banyaknya orang yang masuk ke dalam kasus tersebut masuRi Vang Disneyland masuRi Vang agree, masuRi Vang聽 um uh 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton